Halo, rekan pakar. Kembali lagi sama go Arjun. Wet, 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 wet. Audio, audio, audio. Halo, rekan pakar. Kembali lagi sama go Arjun di Pakar Hatware, pastinya. eh tadi ada apa error sedikit ya Oke hari ini kita bakal ngebahas mic clip-on yang compact tapi komplit gak usah basah basi langsung aja kita masuk ke reviewnya yang mau gue bahas hari ini adalah Saramonic B2 dimana ya kurasa mic ini bener-bener compact dan juga fiturnya juga sangat komplit gitu dengan harga yang dibanderol cuman 2-3 jutaan kita bisa dapetin kualitas audio dan juga fitur yang begitu keren lah bisa gua bilang keren banget di harga segitu di dalam paket pembeliannya di Saramonic B2 ini sebenarnya bakal dapet 2-2 transmitter dan juga satu-satu receiver nah ini satu yang disini yang satunya gua pakai sekarang kalau di seri B1 itu bakalan dapet cuman satu transmitter aja jadi bedanya seri B1 sama B2 adalah yang B2 dapet 2 transmitter yang B1 dapet 1 transmitter sebenarnya ada juga seri yang Pro yaitu B2 Pro itu ada displaynya di transmitter sama receivernya jadi lebih apa ya lebih detail aja gitu informasi untuk level level mic dan juga lain-lain gitu bedanya itu dan juga pastinya akan harganya akan lebih mahal dari yang seri B2 atau B1 oh ya dan juga kalau yang ada layarnya yang B2 Pro itu kita bisa ngelihat informasi baterainya juga kalau di sini kan kita nggak bisa ngelihat informasi baterainya tiba-tiba mati untuk receivernya desainnya seperti ini di bagian depannya ada tombol power dan juga LED status ada penjepit yang bisa langsung dipasang ke kamera ataupun di tempat-tempat yang bisa dipasangkan lah seperti itu kalau masih klip-klip itu berarti masih belum tersambung dengan transmitternya nah di sebelah sampingnya ada audio jack untuk disambungkan ke kamera ataupun HP dan secara monik ini port pengisian dayanya menggunakan type-c yang menurut gua cukup bagus karena daya charge nya lebih cepat dengan daya tahan baterai sekitar 5-6 jam cukup awet banget buat dokumentasi ataupun wawancara dengan narasumber untuk apa berita ataupun apa cocoklah nah kalau dari segi transmitternya desainnya ini hampir sama cuman ini memang agak gemuk gitu agak gemuk dikit terus di bagian atasnya ada mic jadi kalau pakai transmitter ini sebenarnya nggak harus pakai clip-on seperti yang gua pakai sekarang jadi bisa langsung kayak gini rekan-rekan pakar pasti juga pernah lihat interview-interview reporter ataupun di YouTube-youtube itu pakainya secara monik terus dia acungkan gini doang nah dan kualitasnya nggak nggak kalah bagus kok lalu di bagian sampingnya ada tombol ini plus sama minus ini untuk level audio dan juga pairing tombol kombinasi pairing dan di sebelah sampingnya lagi ada port audio jack dan juga ada port charging sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangan pasti dong semua produk atau semua bahkan manusia jika ada kelebihan kekurangan oke langsung aja kita bahas yang pertama kelebihan dari Sarah Monik B2 yang pertama bentuknya kecil bisa dibawa kemana-mana bisa dilihat dari bentuknya yang sekecil ini tentunya sangat berbeda jauh dengan mic-mic yang lain mungkin ada yang seperti mic boom seperti yang memang kegunaannya beda-beda ya kalau mic boom bisa buat film kalau yang lain bisa buat yang lain kalau Sarah Monik memang diperuntukkan untuk wawancara ataupun youtuber-youtuber yang suka ngevlog ataupun wawancara dengan orang-orang seperti itu dan yang pastinya ini nggak nggak ribet buat dibawa bisa ditaruh saku bisa ditaruh manapun gitu selanjutnya yang kedua adalah satu receiver bisa digunakan untuk dua transmitter jadi di yang yang seperti gua bilang tadi dalam satu paket pembelian B2 mendapatkan dua transmitter dan satu receiver dan satu receiver itu bisa menangkap dua sinyal dari dua transmitter ini jadi secara langsung bisa langsung masuk ke kamera gitu jadi nggak perlu gantian untuk kayak gini kayak gini bedanya itu oke untuk kebuktiannya kita langsung tes untuk dua transmitter ini dalam satu receiver oke jadi ini adalah tes mic untuk dua orang tapi saya pakai klip on jadi bisa di tes ini mic saya dan ya cek-cek lu saya kameramanya pakai hardware jadi seperti ini kualitas audionya ya bisa dinilai sendiri seperti apa oke yang ketiga Sarah Monik ini bisa pakai audio jack seperti ini jadi kita bisa pakai klip on kita kita pasangkan disini lalu kita pakai seperti yang gua pakai sekarang gua pakai Sarah Monik gua pakai Sarah Monik pakai kabel terus kita taruh sini kita kita coba tes suara juga kalau pakai mic dan juga nggak pakai ini oke ini dua orang tapi pakai satu transmitter aja bisa di bisa ngomong Mas ya mungkin suara saya kurang jelas ya karena hanya pakai satu mic beda dengan tadi yang pakai dua tapi kalau dilihat dari itu apa indikatornya lumayan kencang juga dari suaranya Mas Bayu ya kencang ini tidak sejelas kalau pakai klip on ya ya intinya seperti itu Mas berapa harga outfit mu Mas harga outfit saya ini pemberian ulang tahun saya ya Mas ya terus ini gelang dapat dari pacar ya terus ini cincin dari pasar malam 2000an gitu ya seperti itu jadi seperti ini kualitas mic kalau tidak pakai klip on langsung dari Sarah Moniknya dan yang keempat sekaligus yang terakhir menurut gua Sarah Monik ini diklaim bisa menerima sinyal audio dengan jarak 50 meter itu udah cukup jauh banget dan minim delay tapi apa bener ya kalau kata orang kan enggak ada bukti hoax gitu jadi sekarang kita bakal buktiin oke sekarang waktunya tes untuk jarak dan juga keresponsifan dari Sarah Monik gua bakal jalan dari sini sampai ke ujung sana mungkin ada sekitar berapa ya 200 meter ya 100 200 meteran lah nah nanti kita cek bakal sampai kemana dan ini mic dan itu receiver kita bakal tes disini masih kedengaran ya masih kedengaran oke dan masih kedengaran ini udah ada sekitar 10 meter tuh orangnya masih jauh tes lagi oke dari sini dari sini udah nggak kedengeran katanya kameramen gua ini ada jarak sekitar ya berapa ya 50 meter bener 50 meteran dari receiver sekarang kita jalan lagi deket nyambung lagi udah nyambung lagi nyambung lagi nyambung lagi nyambung lagi oke oke sekarang kita masuk ke kekurangannya sebenarnya cukup sulit juga untuk mencari kekurangan dari mix Sarah Monik ini karena ya dari kualitas udah cukup mumpuni banget gitu loh worth it dengan harganya yang 2-3 jutaan gitu tapi tetep ada tetep ada satu kekurangan yaitu build quality-nya build quality-nya ini plastik untuk kelas harga 2-3 jutaan kayaknya kayak aneh gitu loh kalau harga 2-3 jutaan dengan kita dapat plastik tapi gua bisa jamin kalau ini kokoh atau solid meskipun plastik tapi ini solid nggak nggak geter-geter atau gimana gitu kekurangannya cuma itu aja sih jadi plastik gitu tapi meskipun plastik ini sangat solid jadi ketika jatuh ataupun kayak gimana masih aman gitu kecuali terlindas ya jadi jangan sampai terlindas ini worth it buat rekan-rekan pakar milikin Mix Sarah Monik ini sangat gua rekomendasikan buat rekan-rekan pakar karena memang se worth it itu gitu ya rekan-rekan pakar bisa cek aja kayak kualitas suara yang video ini hasilkan yaitu dari Sarah Monik selain untuk YouTube ini juga bisa juga cocok banget buat podcast event ataupun wawancara di wedding untuk rekan-rekan pakar gitu karena memang karena memang penggunaannya yang mudah dan juga simple nggak ribet sama sekali tinggal colok-colok masuk selain penggunaannya mudah kualitas suara yang bagus dan juga desain yang compact tapi tetap futuristik tapi dengan harga 2-3 jutaan itu jadi nabung dulu dari sekarang untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik lagi apalagi untuk rekan-rekan yang memang terjun di dunia industri kreatif pasti bakal membutuhkan kualitas yang bagus untuk hasil yang lebih maksimal seperti itu oke cukup siap aja review gua kali ini tentang Sarah Monik B2 buat rekan-rekan pakar yang memang mencari mic yang di harga 2-3 jutaan ataupun yang lebih mencari kualitas daripada harga gua sangat menyarankan Sarah Monik B2 ini sekian video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe bagikan video ini ke rekan-rekan kalian kalau memang video ini bermanfaat gua Arjun dan salam pakar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.